Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ingat Cici Paramita dan Siti KDI Kakak Adi dulu pedangdut top kini punya nasib yang berbeda Dua bintang dangdut ini dulunya sangat tenar dan sangat digemari lantaran punya suara yang khas Namun belakangan nama mereka juga jarang terdengar lagi di dunia hiburan tanah air Ternyata masing-masing punya kabar berbeda dan kini terpisah satu sama lain Artis cantik ini alami nasib malang usai dituding jadi pelakor hingga dilabrak istri sah Namun tak seperti nasibnya yang malang Adik artis cantik ini malah hidup bahagia Usai dinikahi bule dan kini hijrah ke Turki Lalu siapakah artis cantik dan adiknya yang nasibnya bak langit dan bumi ini Mereka tak lain dan tak bukan adalah Cici Paramita dan Siti KDI Kakak beradik yang satu ini memanglah sudah malang melintang di dunia tarik suara Dilancir Great ID Siti KDI resmi di Persunting Peria Turki Bernama Cem Janet Park pada tahun 2011 silam Sudah 8 tahun mengarungi bahtera rumah tangga Adik Cici Paramita ini sudah dikaruniai seorang putri cantik yang bernama Elif Kaila Park Bak langit dan bumi dengan sang adik Beginilah kehidupan penyanyi yang satu ini Dilancir dari manado.ribunews.com Cici Paramita pernah menikah dengan seorang pengusaha yang bernama Ahmed Suhaibi Keduanya menikah di Mekah pada 12 Maret 2009 silam Namun sayangnya kebahagiaan Cici itu begitu singkat Bagaimana tidak baru sebulan menikah Tetiba ada seorang wanita yang mengaku menjadi istri sahibi Yang tercatat sebagai istri ketiganya Kendati wanita ini mencabut pernyataannya Rumah tangga Cici dan Abby sudah mulai retak Puncaknya ketika Cici Paramita ini Sengaja memergoki Abby tengah berada dalam sebuah mobil Dengan seorang wanita Di kawasan puncak Bogor pada Juni 2009 Cici pun sengaja ditabrak Abby Setelah meminta suaminya untuk keluar dari mobil Sejak saat itu Berakhir sudah rumah tangga Cici dan Abby ini Cici pun langsung mengajukan permohonan cerai Pengadilan Agama Jakarta Utara pun akhirnya meresmikan Atau menetapkan Cici Paramita dan Ahmed Suhaibi Bercerai pada 17 Desember 2009 silam Hingga kini Cici pun masih belum lagi menggandeng pria baru Usai bercerai dari sang mantan suami Cici pun mulai selektif memilih pasangan Di tahun 2014 Ia pun sempat berkata Kalau dirinya ini masih betah menjanda Karena belum menemukan pria idaman Mengutip dari tribun seleb Adik Cici Paramita Siti KDU pun mengaku Kalau selalu berusaha mencarikan kakaknya ini Seorang kekasih Selalu menjodohkan Cici Cici orangnya asik kalau dijodohkan Gak dianggap serius Ujar Siti yang bersuamikan lelaki Turki tersebut Cici sendiri nampaknya tak keberatan Dengan upaya sang adik ini Enjoy juga jadi banyak teman Kata Cici ketika ditanya tanggapan Perihal upaya si adik Satu hal yang nampaknya memberatkan ini Cuma sang ibunda Saya dijodohin sama orang Turki Tapi kasian juga kan Kalau saya diboyong juga seperti Siti Ibu nanti di rumah sendiri Ujar Cici ketika ditemui bersama Siti Di Kirana Baurum Hotel Kartika Chandra Namun Cici juga tak ingin berlama-lama Hanya santai dan berteman sana-sini saja Karena hal ini pun ada batasnya Sudah waktunya ia berpikir Sebagai orang dewasa untuk menikah lagi Keinginan Cici ini untuk memiliki pasangan Telah ada Ia pun mengungkapkan kriteria lelaki idamannya Pokoknya yang lebih baik Yang diidamkan oleh para wanita Pungkasnya Oke teman-teman Itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye